Warga Kota Sorong diajak menanam pohon untuk mencegah pemanasan global yang sudah banyak dirasakan dampaknya termasuk di Kota Sorong. Ajakan menanam pohon untuk mencegah pemanasan global disampaikan Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong Julian Kelly Kambu saat bersama stafnya menanam kembali pohon di Poros, Jalan Utama Kelurahan Kelasaman, Kare Nari Curi Warga. Begitu banyak manfaat menanam pohon membuat alumni S2 Uni Pamanokwari ini mengajak warga menanam pohon untuk menyelamatkan lingkungan dan manusia dari dampak pemanasan global. Satu hari kita bisa menghitung berapa karbon yang beredar di kota ini. Karbon di udara ini kita hirup. Paru-paru warga kota ini sakit. Saya mungkin nanti harus cari koordinasi lagi ke dokter paru. Berapa persen penduduk kota yang terinfeksi dengan parunya? Karena kualitas udaranya tidak baik. Kalau rumah penyakit 10 besar di kota Sorong itu kan Gispa, nomor 1 Gispa. Gispa menandakan bahwa indikator kualitas udara ini kurang bagus. Jadi korelasi-korelasi ini kita untuk menyelesaikan udara yang bersih, kita harus tanam pohon, tidak ada cara lain. Banyak cara kerama, tapi untuk udara bersih harus tanam pohon. Kalau mau lihat kukuk-kukuk yang bercerbangan di kota ini kita sekarang banyak bunga. Nah itu semuanya. Dan ikut sekaligus kota ini menyumbang udara bersih guna mengurangi emisi atau perubahan ini. Kondisi yang bisa kebohon ini dia dapat berpikir jalan-jalan. Tiga orang. Dampak pemanasan global yang bisa dirasakan adalah terjadinya kebakaran hutan, krisis air bersih, munculnya wabah penyakit, suhu air laut meningkat, dan rusaknya terumbuk karang, serta lainnya sehingga warga perlu mencegah dengan tanam pohon. Tim Liputan, CWM Channel Terima kasih telah menonton!